Aksi pencurian sepeda motor milik pengemudi Ojek Online terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan dua pelaku tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor milik pengemudi Ojek Online ini terekam kamera CCTV di jalan tentera pelajar Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian dilakukan oleh dua pelaku. Mereka memiliki peran masing-masing dalam aksinya. Satu pelaku sebagai eksekutor dan satu lainnya mengawasi kondisi sekitar. Pemilik motor Cahyadi Wijaya menjelaskan saat aksi pencurian tersebut dirinya habis mengantarkan penumpang. Karena merasa ingin segera buang air, dirinya langsung pulang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman dengan kondisi kunci masih menempel. Tidak berselang lama, Cahyadi kaget dengan teriakan orang tuanya. Setelah dikejar keluar, motor miliknya sudah hilang dicuri. Ya kalau dari pasaran ini sekitar 14 jutaan-lama. Soalnya di dalam motor itu juga ada dompet, surat-surat, uang 430 juga buat nyusui. Ya gitu. Ada motornya buat pejol sehari-hari? Ya, sehari-hari buat ngejek mas, buat ngegram. Saat sampai sampai. Saat di sini kita subscribe. Terima kasih.